Hehehe Gak apa-apa lah kalian edit tugas sih Editing lah ya Kayak gitu-gitu Enak aman gak dia terus gak ada Yang salah Bentar ya ini intronnya Kasih prolog Kemenang-kemenang telepon prolog Kemudian Nampun terus Siap Nampun Oke Tuh kameranya Menghadap kesini kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita ada tugas Akhir yaitu Membuat wawancara Eh saya cut-cut dulu Menggali Tentang Mengupas tentang Gerakan PC Angkar GP Ansar Oke ya Satu dua tiga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Disini kita akan Menggali informasi tentang Seluk beluk GP Ansar Nah disini kita akan Mencoba pemawancarai Oleh narasumber yang berkompeten Di bidangnya Yaitu Langsung kepada Ketua GP Ansar nya Yakni Bapak Haji Muhammad Sa'at Mu'afi Salah semua Itu Ini gimana Sama ketua PC nya aja Gak tau ini Haji Sa'at Mu'afi Nah oke Oke Gus Bagaimana profil lengkap Gerakan pemuda Ansar Cabang Bangil Termasuk tanggal pendiriannya Dan struktur Organisasinya saat ini Kalau kemudian Serak umum Bahwa Kami Dari Cabang Adalah Kepanjangan tangan Daripada Pengurus wilayah Dan pengurus pusat Artinya bahwa Hari lahirnya Tentu mengikuti Daripada Pusat Tetapi bahwa Profil Dari PC GP Ansar Bangil ini cukup menarik Karena yang pertama Ada tantangan yang Berbeda Di Jabang Bangil Kita tahu bahwa Bangil ini Miniatur Indonesia Yang mana Jabang Bangil ini Meliputi Enam PAC PAC Bangil PAC Rembang PAC 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 Gempol PAC Pandangan PAC Prigen Dan khususnya Di wilayah Bangil sendiri Ini menjadi Basis pertarungan Ideologis Apakah Kemudian itu Dari segi Agama Perbedaan agama Atau bahkan Faham Di dalam Satu agama Contoh Kemudian Islam Di Bangil ini Cukup beragam Salah satunya Disini adalah Tempat pengkaderan Atau kaderisasi Daripada Masing-masing Masing-masing Faham Apakah Kemudian Aswaja An-Nahdiyah Atau kemudian Syiah Atau kemudian Persis Atau kemudian Bahkan kemudian Ada yang ngaku-ngaku Aswaja juga Meskipun bukan An-Nahdiyah Yang artinya Ketika ngomong Jabang Bangil Itu berarti Jabang Jalur Gaza Yang tantangannya Jauh lebih besar Dan lebih berat Daripada Jabang-Jabang Itu yang pertama Yang kedua bahwa Perlu diketahui juga Cabang Bangil Ini adalah Termasuk Cabang istimewa Yang didirikan Langsung oleh Mbah Baswullah Kalau tidak salah Pada tahun 1928 Ini yang menjadi Cukup menarik Yang artinya Bahwa ada Tantangan tersendiri Bagi Baik Nahdiyah NON-nya Pengurus NON-nya Maupun Pengurus ANSOR Dan Bandung-Bandung Yang lain Mungkin itu ya Gambaran profil Daripada Jabang Bangil Makanya kenapa Kemudian Jabang Bangil Hari ini cukup Eksis Dalam melakukan Gerakan Baik itu Kaderisasi Gerakan internal Konsolidasi Organisasi Maupun eksternal Dalam Melawan Kelompok-kelompok Lawan-lawan Ideologis kita Semacam itu Oke selanjutnya Apa peran utama GP ANSOR Bangil Dalam pembangunan Sumber daya manusia Masyarakat Di daerah tersebut Sekali lagi Bahwa GP ANSOR Adalah Anak-anak muda Nahantut ulama Yang kemudian Dituntut Untuk Menjadi Kreatif Untuk Menjadi Benar Untuk Menjadi Pintar Yang artinya Bahwa Tentu Kami Dari jajaran Pengurus PCG Pansor Bangil Bagaimana Kemudian Mampu Meningkatkan SDM Dan SDA Bahkan Di Cabang Bangil Ini tantangan Tersendi Yang artinya Bahwa kita Sebagai organisasi Terbesar Tidak hanya Di Indonesia Tetapi juga Di dunia Ini Harus Mampu Menjawab Tantangan Jawaban Dan Kebutuhan Masyarakat Apakah Kemudian Itu dalam segi sosial Kemasyarakatan Kebudayaan Keagamaan Bahkan Kemudian Kebutuhan-kebutuhan Politik yang lain Seperti itu Terus Bagaimana GP Ansor Bangil Melakukan Upaya Pembinaan Kader Di lingkungan Masyarakat Yang pertama Bahwa Perlu diketahui Ansor Suka Nggak suka Mau tidak Mau Adalah Organisasi Kaderisasi Yang kemudian Mewajibkan Kepada kita Untuk Menciptakan Kader-kader Yang jauh Lebih hebat Daripada Pengurus Kalau bisa Ini tentu Ada dua hal Yang pertama Adalah Kaderisasi Internal Kaderisasi Formal Mohon maaf Jadi Kaderisasi Formal Yang kemudian Ini sudah Diatur Oleh BDPRT Sudah Diatur Oleh PO Seperti Halnya Kemudian PKD Diklatsar Susbalan Dan lain Sebagainya Ini yang pertama Yang kedua Adalah Kaderisasi Non formal Yang bisa Kita lakukan Melalui Workshop Apakah Kemudian Secara Sehan Seminar Atau Bahkan Kemudian Diskusi Diskusi Ilmiah Yang akan Kita Bangun Se Istiqomah Mungkin Karena Sekali lagi Tidak Mungkin Kemudian Organisasi Itu Besar Ketika Kemudian Kaderisasi Itu Tidak Berjalan Maka Kunci Daripada Sebuah Organisasi Khususnya KB Ansor Adalah Kaderisasi Kuncinya Di Sana Tanpa Itu Jangan Pernah Berharap Kemudian Ansor Akan Besar Gitu Oke Pertanyaan Selanjutnya Yaitu Apa Saja Program Atau Kegiatan Yang Dilakukan Oleh GP Ansor Bangil Dalam Mendukung Pembangunan SDM Masyarakat Sekali 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 Lagi Seperti Yang Saya Sampaikan Sebelumnya Ketika Ngomong Kadarisasi Kemudian Kadarisasi Formal Maupun Non Formal Tetapi Kemudian Ada Yang Jadi Kita Punya Prinsip Iki Namanya Kita Punya Prinsip Iki Yang Pertama Adalah Inisiatif Kita Itu Sebagai Anak Muda Harus Punya Inisiatif Yang Kedua Adalah Kreatif Jadi Anak Muda Itu Harus Kreatif Sepertinya Yang Dilakukan Oleh Sahabat Sahabat Hari Ini Membuat Konten Atau Apapun Itu Ini Harus Kreatif Karena Ini Menjadi Tantangan Zaman Dan Yang Ketiga Yang Tidak Kala Penting Adalah Implementatif Bagaimana Kita Mampu Mendistribusikan Atau Memanfaatkan Atau Bahasa Kia Kia Itu Bagaimana Ilmu Kita Bisa Bermanfaat Tidak Hanya Untuk Diri Kita Sendiri Tidak Hanya Untuk Keluarga Kita Tapi Juga Kepada Masyarakat Ini Yang Dikatakan Implementatif Bagaimana Kita Mampu Menunjukkan Tawa KB Ansor Benar Benar Bisa Memberikan Manfaat Dalam Sege Apapun Apakah Itu Intelektualitas Atau Yang Lain Apalagi Gerakan Gerakan Sosial Kemasyarakatan Pemaknaan Daripada Hoironas Anfaum Linas Ini Tidak Hanya Sebuah Jargon Atau Hatis Yang Selalu Kita Dengungkan Tapi Bagaimana Kita Mampu Mengimplementasikan Ini Di Tengah-tengah Masyarakat Di Sekitaran Kita Semacam Itu Kemudian Selanjutnya Bagaimana GP Ansor Bangil Bekerja Sama Dengan Pihak Terkait Seperti Pemerintahan Lembaga Pendidikan Dan Komunitas Lainnya Untuk Meningkatkan Pembangunan SDM Masyarakat Dan Padahal Sekali Lagi Bahwa Terkadang Kita Itu Tidak Percaya Diri Dengan Diri Kita Jadi Ansor Itu Salah Satu Apa Ya Saya Melihat Kelemahnya Kita Itu Tidak Percaya Diri Dengan Diri Kita Sendiri Maka Ada Sebuah Credo Yang Dari Mbak Wahab Itu Selalu Menjadi Pegangan Saya Bahwa ANU Itu Sebuah Meriam Ya Jadi Tetapi Kemudian Karena Fitnah Han Cacima Gihoks Kalau bahasa Sekarang Itu Jadi Seakan-akan ANU Ini Sebuah Gelugu Yang Sebenarnya Sebuah Meriam Maka Kalau Bahasanya Mbak Wahab Cukup Keras Hanya Pemimpin Pemimpin NO Yang Tolol Yang Bodoh Yang Menganggap NO Adalah Sebuah Gelugu Nah Inilah Kemudian Yang Ketika Kita Sudah Mampu Meyakinkan Diri Kita Bahwa NO Dan Kemudian Ansor Anak-anak Muda NO Ini Menjadi Organisasi Besar Maka Kemudian Yang Pertama Suka Enggak Suka Mau Enggak Mau Bahwa Kita Harus Berbasis Ilmu Maka Kaderisasi Itu Penting Baik Kaderisasi Formal Maupun Non Formal Makanya Kemarin Saya Katakan Saya Menukil Sebuah Hadis Itu yang Pertama Yang Kedua Bahwa Tentu Kita Harus Mampu Saya Khususnya Selaku Pimpinan Di PCGPR Sermbangil Mampu Memilah Dan Memilih Mampu Membaca Kelebihan Dan Kekurangan Kader Ketika Kemudian Kita Sudah Mampu Memetakan Mana Kemudian Kelebihan Kader Kita Maka Kemudian Kita Mampu Harus Bisa Untuk Mendistribusikan Kader Di Apa itu Kelebihannya Masing-masing Nah Ini Yang Harus Kita Lakukan Hari Ini Contoh Kemudian Karena Ini Juga Musim Pemilu Kebetulan Saja Tapi Yang Lain Juga Banyak Ketika Kita Mempunyai Kader Kader Yang Cukup Cakap Di Bidang Pemerintahan Termasuk Saya Salah Satunya Bagaimana Kita Mampu Mendistribusikan Kader Tidak Hanya Menjadi Anggota DPRD Tetapi Hari Ini Kita Tahu Bawa Kader Kader Kita Banyak Yang Menjadi Penyelenggara Pemilu Baik BPK BPS KD Panwas Cam Dan Lain Sebagainya Itu Yang Kedua Kita Juga Mempunyai Banyak Kader Yang Kita Distribusikan Untuk Masalah PKH Pendamping Desa Dan Lain Sebagainya Yang Artinya Bahwa Kita Sebagai Organisasi Anak Muda Harus Mampu Menyiapkan Diri Dengan Baik Karena Ibarat Kemudian Ketika Kita Melepaskan Kader Di Tengah Masyarakat Ini Harus Siap Panding Kira-kira Kayak Gitu Ketika Dalam Sebuah Kolosium Atau Kemudian Ring Pertarungan Ya Kalau Kemudian Kita Menerjunkan Atlet Atlet Yang Enggak Peruk Yang Kemudian Tidak Terlatih Habis Maka Ini Menjadi Kewajiban Kami Dari Pimpinan Cabang Bagaimana Men-drill Kemudian Meng-kader Kemudian Menjadikan Kader-kader Kita Ini Terbaik Dari Organisasi Yang Lain Dalam Segi Apapun Ketika Kemudian Kita Sudah Mempunyai Kader-kader Terbaik Maka Kita Sonding Kita Komunikasi Kepada Bihak-bihak Baik Pemerintah Baik Kemudian Yang Lain Swasta Bagaimana Kemudian Ini loh Ada Potensi Ada SDM Yang Melimpa Ada PSDM Yang Hebat Yang Bisa Kita Tawarkan Kepada Mereka Dan Ini Memang Sudah Menjadi Kewajiban Sahabat-sahabat Ansor Dari Situ Kemudian Terbangun Koneksi Terbangun Komunikasi Yang Baik Antara Kemudian Ansor Baik Dengan Pemerintah Atau Bia Swasta Yang Lain Yang Sekali Lagi Bahwa Kembali Lagi Tujuan Kita Adalah Untuk Bisa Bermanfaat Bermanfaat Masyarakat Luas Terakhir Harapan Gus Saat Muafi Terhadap GP Ansor Untuk Masa Mendatang Itu Bagaimana Jadi Sekali Lagi Bahwa Saya Hanya Berharap Betul Berharap Betul Bahkan Karena Hari ini Ansor Adalah Masa Depan NU Itu Yang Pertama Pilihannya Yang Pertama Tentu Ketika Ngomong Tidak Halusunah Nahwal Jamaah Itu Menjadi Sebuah Kewajiban Kita Tetapi Bahwa Sahabat Sahabat Ansor Tidak Boleh Tertinggal Oleh Zaman Oleh Kemajuan Zaman Yang Begitu Besat Kemajuan Teknologi Yang Begitu Dahsyat Bahkan Kemudian Hari ini Sudah Kita Di 5.0 Ini Menjadi Tantangan Maka Kemudian Mindset Mohon Maaf Karena Memang NO Ini Juga Cukup Teridentik Dengan Orang Orang Deso Ini Harus Kita Tunjukkan Kepada Masyarakat Luar Khususnya Kader Kader Ansor Kita Tunjukkan Bahwa Ada Kader Kader Nahdlatul Ulama Anak Anak Muda Nahdlatul Ulama Yang Tergabung Dalam GP Ansor Itu Mampu Menjawab Tantangan Zaman Baik Dalam Segi Apapun Apakah Teknologi Atau Yang Lainnya Nah Ini Harapan Saya Kedepannya Disamping Kemudian Kewajiban Kewajiban Kaderisasi Kewajiban Kewajiban Ubudiah Amalia Yang Biasa Kita Lakukan Ini Harus Jalan Tetapi Juga Tadi Kita Kembangkan Kreativitas Kita Dan Kita Mampu Menjawab Tantangan Zaman Mungkin Itu Harapan Saya Oke Terima kasih Khus Atas Pemaparan Informasi Seputar Tentang GP Ansor Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh